Intro Sekitar 27 hektare lahan tanaman cabai di desa Sanan, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, rusak dan mengering. Kerusakan diakibatkan cuaca ekstrim hujan dan panas yang mengakibatkan batang pohon mengering berujung ke buah cabai yang juga kurus kering. Petani terpaksa mencabut semua batang pohon cabai yang rusak untuk dibuang di luar lahan sawah. Menurut Nur Hashim, petani cabai, jika kondisi normal dalam setengah hektare ia mampu memanen cabai sebanyak 2 ton. Namun karena rusak, ia hanya mampu memanen sebanyak 4 kuintal saja. Meski gagal panen, namun ia masih bersyukur karena harga cabai merah kini naik dari 4 ribu per kilogramnya, menjadi 16 ribu rupiah per kilogram. Meski begitu, ia mengaku masih merugi. Petani jenengan ini gimana, Pak? Hasil lomboknya ini? Namanya rugi, Pak. Rugi, Pak? Ya. Ruginya apa? Juga adanya rusak, Pak? Karena ya mati-mati. Mati-mati rusak? Mati-mati rusak. Penyebabnya apa? Hujan. Hujan? Hujan. Sama cuaca, makanya? 4 kali berturut-turut gitu. Ia meminta agar pemerintah bisa menstabilkan harga cabai agar petani tidak merugi. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani, melaporkan. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani, melaporkan. Dari Nganjuk. Terima kasih.